Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur influencer and endorsement dashboard Dimana fitur ini ngebantu kalian nge-track, aktifasi kalian dalam perihal endorse, meng-endorse Kan kita sering kali tuh, ngeliat endorse-nya efektif gak ya, efisien gak ya Kita coba trial error, pake CA, yang micro, yang nano, yang beda-beda ya Nah, kita pengen bantu nih kalian evaluasi, behavior kalian seperti apa, performanya seperti apa Oke, untuk melihat hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah hanya dua Input monthly KPI-nya, mau punya budget berapa, nanti kita bantu riman nih, kalau over budget Terus yang kedua adalah input perihal endorsement-nya Input ini, kalian ngendorse siapa, lalu channel-nya apa, terus red card-nya berapa, kalian kasih value product-nya berapa mahal nih Setelah itu, bayar ongkirnya berapa, nah ini agak panjang sih teman-teman, tapi tenang aja, walaupun agak panjang ini bakal ngebantu kalian banget Kalian servisnya bayarnya apa, post, story, reels kah Terus, let's see followersnya apa nih, kalian mau bayar dia di based on, misal dia nih jasanya di tiktok Maka followersnya followers tiktok yang diisi ya, berarti ini bukan reels dong, berarti ini tiktok video kan harusnya Oh ya, reels lah anggapannya ya, kalau di tiktok Terus, kalian bisa update nih hasilnya, yang kelihatan aja, biasanya kan kalau kayak nge-post, nge-post konten, kalian update Di tanggal post kapan, yang like berapa Terus, oh ya, kalian update juga ya followersnya, karena biar kita bisa hitung engagement rate-nya, maybe agak panjang Mungkin, oh ya, ini kasih tips juga, kalau kalian ngerasa, aduh Vin, panjang banget Kalian bisa geser ininya, kesini Ini, tapi kami, defaultnya nggak kami geser, kenapa? Karena setiap orang punya preferensi, tapi caranya gini dong ya, ini diambil tangannya, geser ke sini Gitu, ya, ini dapet tangannya, geser Nah, kalau udah kan enak tuh Terus, kita scroll, scroll, scroll ke kanan Ini juga bisa nih, di hide Oh, dia tiktok aja nih, yaudah saya update nih, yang like berapa, yang view-nya berapa Dan, kita udah hitungin juga, total biayanya berapa, sama cost per like-nya berapa per orangnya Biar kalian bisa relatif, lihat ya, ya walaupun ya, like itu belum tentu beli ya Cuma kan paling nggak, kalau like-nya banyak, berarti kontennya menarik Kalau dia nggak beli like ya Itu bisa jadi salah satu acuan, sebagai analisa data kalian Walaupun, nge-like belum tentu beli Gitu, tapi tendensinya, orang suka sama konten yang dibikin oleh influencer yang kalian pilih Bener nggak? Oke, setelah itu, yaudah, langsung deh Seperti biasa, pilih bulan Juni, karena tadi banyakan di Juni Langsung deh, sekarang udah habis berapa, berapa influencer yang kalian pakai Average cost per like-nya berapa, keseluruhan Keseluruhan ya Jadi diagregat semua Terus, pembagiannya antara Instagram sama TikTok Terus, budget track-nya Sudah berapa persen ongoing Dan Kita bisa bandingin nih Ini ceritanya, influencer-nya Deddy Kobuzer sama Hans Christian Engagement rate-nya paling tinggi siapa nih? Karena kan kadang kalau kita bandingin jumlah like, nggak apple to apple ya Karena yang satu followersnya gede juga kan Terus, yang paling murah cost-nya siapa? Terus, di TikTok juga nih Engagement rate-nya siapa? Sama most efficient likes-nya siapa? Walaupun sebenarnya likes sama view Ya, sama-sama Kalian bisa bandingkan lah di sini Ini biar kalian Ya, oke lah Follower sebanyak engagement rate-nya tinggi Tapi bisa jadi harga endorse-nya kan super mahal Makanya kita compare Nah, kalau yang di kanan Kalian bisa mereview per-influencernya Kalian pilih di bulan apa Dia ini kalian udah endorse berapa kali bulan ini? Kadang-kadang ada tuh produk yang suka nge-endorse satu Satu influencer tuh seminggu sekali ya Nah, kalian bisa analisa jadinya Per-postingannya Per-view-nya Per-konten TikTok-nya Begitu Semoga ini bisa benar-benar bantu kalian nge-evaluasi nih Influencer mana yang paling oke Apakah Apakah influencer nih Kerasa impact-nya Dan apakah efisien Dan tentunya jadi dasar keputusan bisnis kalian Sekian penjelasan tentang Fitur keempat Per-konten udah Per-konten udah Per-konten udah